Agen formasi lain pemirsa kematian ikan secara mendadak di kerambah jaring apung di Kabupaten Dairi Sumatera Utara hingga kini belum diketahui penyebabnya. Sejumlah petani terancam terus merugi akibat matinya usaha ternak ikan mereka. Sejumlah petani pasrah dan hanya bisa membersihkan bangkai-bangkai ikan dari dalam kerambah mereka. Bangkai-bangkai ikan ini dibungkus ke dalam kantong dan akan diberikan kepada sejumlah petani di Kecamatan Sumbul. Bangkai-bangkai ikan ini akan dijadikan pupuk kompos untuk tanaman nadang. Hingga kini sejumlah petani masih kebingungan terhadap penyebab kematian ikan mereka. Dugaan kuat penyebab ikan mati karena kekurangan oksigen akibat perubahan cuaca. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kerambah jaring apung serta instalasi pengandalian air limbah dari pemukiman maupun hotel yang ada di kawasan Danau Perba. Kebijakan dalam bentuk pergut ini dikeluarkan karena kondisi air Danau Toba yang sudah terjemat. Kita memerintahkan kepada ada beberapa instansi yang terkait untuk melakukan misalnya membangun IPA dalam waktu dekat untuk limbah domestik dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya terkait dengan para wisata-para wisata dan ini sudah diarahkan oleh Pak Gubernur Langsung. Terima kasih. Terima kasih.